Halo semua, kembali di channel saya David Kamil Performa Auto. Nah, teman-teman, Bor-Bor semua, hari ini kita akan mereview sebuah kendaraan, akan tetapi berbeda dengan reviewan sebelum-sebelumnya. Karena kali ini, saya akan mereview sebuah kendaraan klasik atau kendaraan retro. Seperti biasa, Bor-Bor semua, saya ditemani oleh rekan saya, Helson O'Brien. Bor Helson, apa kabar Bor Helson? Baik, Om David. Halo, Om David. Halo juga. Om David, hari ini kita bahas mobil apa nih, Om David? Kita mau membahas mobil ini, Bor. Mercy apa nih, Om? Ini Mercy Tiger, Bor. Mercy Tiger, ya? 280E apa yang masih karbu, Om? Karburator. Tahun berapa sih, Om? Tahun 1979. Tahun 1979 yang masih karburator, ya? Betul. Nah, Om, kenapa sih, Om? Kayaknya main 4x4 kok jadi ada beginian, Om? Saya juga nggak tahu nih kenapa. Cuma pada saat saya ditawari oleh seorang rekan, saya penasaran aja, karena rekan saya itu bilangnya, Waduh, mobil pokoknya istimewa banget, gini-gini, full original. Nah, saya lihat. Begitu saya lihat, nggak bisa tidur saya, Bor Helson. Karena eksterior masih banyak originalnya, interior apalagi. Jadi memang benar kondisinya bagus, terus mobilnya full original, maka nih, Om, juga tertarik gitu, Om, ya? Kalau nggak, juga nggak bakal beli, Om, ya? Betul. Saya tertarik untuk mengoleksi. Berarti ini setnya kurang lebih ya 90% original, ya, Om? Betul banget. Berarti kaleng, ya, Om, ya? Kaleng semua. Mantap nih, Om. Iya. Keren, keren, keren. Nah, Om, istimewanya apa nih, Om? Dari mobil ini yang teman-teman pasti juga mau tahu nih, Om. Kalau menurut saya istimewa, selain eksterior, banyak full originalnya, interiornya sangat istimewa. Sampai ruangan bagasinya, itu lebih bersih dari ranjang pengantin. Oh, ya? Iya. Nanti kita lihat ke dalam, Om, ya? Iya, boleh. Kita lihat juga semuanya gitu, Om. Ini mesinnya berapa cc, sih, Om? Mesinnya? Yang pasti 6 silinder, Bor. Yuk, kita lihat dalamnya yuk, teman-teman. Bor-Bor sekalian. Bor-Helson, silahkan Bor-Helson. Diperhatikan. Buat teman-teman semua. Nah, Om, kita masuk ke ruangan interior nih, Om. Udah ada kaca film ini, Om, ya? Sudah. Merek Vico lagi, ya? Betul. Adem lah harusnya, ya? Betul. Wih, mulus banget, Om, door trim-door trimnya. Nah, itu yang saya bilang istimewa. Karena saya belum pernah lihat, Mercy tahun 1979, interiornya masih seperti ini. Keren-keren, Om. Lihat dari urat setirnya, deh. Urat setirnya, ya? Iya. Om, ini kilometernya 73 ribu asli, Om? Asli dari saya belinya seperti itu, tidak dari... Ini kan punya kolektor, Bor-Helson. Oh, punya kolektor. Iya. Tapi karena usianya udah lanjut, akhirnya dia melepas juga. Hmm, gitu. Nah, Om, ini AC dingin segala macam semua normal, Om, ya? AC dingin. Kacanya masih window by power, Om, ya? Bukan power window, ya? Iya. Karpet-karpetnya pun masih original, Om, ya? Bawaan Mercedes-nya, ya? Ori semua, Bor. Bahkan ada sebuah... Menurut saya sebuah keunikan, ya? Coba kalau Bor-Helson masuk dari sebelah situ, di sana ada sebuah kotak di bagian belakang. Coba di... Kotak apa, tuh, Om? Coba Bor-Helson buka dan tunjukkan di kamera. Kotak di belakang ini, Om? Iya, betul sekali, Bor-Helson. Oh, ini first aid-nya, Om, ya? Betul sekali. Dan itu semua masih... Masih bawaan dari Jerman-nya semua. Oh, iya. Nanti saya ambil, ya, Om. Coba dikeluarkan aja, ditunjukkan ke kamera. Biar teman-teman, bor-bor penonton juga lebih jelas. Ini kayak kitnya tentara, ya, teman-teman? Bahkan hal-hal seperti itu masih bawaan aslinya semua, ya, Bor? Berarti made in Jerman semua, Om, ya? Iya, betul. Menurut saya, historinya cukup menarik. Karpet-karpetnya semua masih bawaan, ya, karpet-karpetnya. Coba kalau Bor-Helson angkat karpetnya diperlihatkan. Oh, jadi bawaan karpetnya juga masih ada karpet dasar, Om? Iya, karpet dasar asli dan original. Ini masih bagus banget, sih, ya? Biasanya udah pada botak. Oke, sekarang kita akan beralih ke bagasi. Seperti apa, sih, ruang bagasinya yang katanya lebih bersih dari ranjang pengantin? Coba, silakan. Oh, iya, rapi banget, Om, ya. Ini Kenwood apa, nih, Om? Itu CD changer. Oh, CD changer. Iya. Ya, mobil-mobil zaman dulu semuanya ada kayak gini, Om, ya? Betul. Dan karena memang mobil klasik, kita nggak pantas kalau pasang single disc. Kita tetap menggunakan radio tip. Dongkrak, semua masih lengkap, semua, Om, ya? Masih originalnya. Jadi, saya informasikan juga buat bor-bor penonton bahwa mobil ini yang tidak asli velgnya. Velgnya tidak asli. Velgnya udah nggak original. Iya. Kalau originalnya velg kalian yang pakai dope. Segitiga pengamannya juga masih ada, Om, ya? Iya, semuanya masih aslinya. Takap, sih, Om, ya? Borreson bisa coba dulu suara mesinnya biar para penggemar dan para penonton bisa ikut mendengarkan. Saya coba nyalain, Om, ya? Boleh. Sebenarnya sih saya belum ngerti, nih, Om, caranya nyalainnya gimana. Ini ada glow-nya nggak, Om? Nggak ada. Langsung aja, nih, ya? Itu yang ada glow-nya dari Hatsutaf. Oh, berarti ini langsung aja, nih, Om? Langsung. Langsung. Wih, top chair banget, Om. Ya, begitu. Suara mesinnya juga masih enak banget, ya, Bor. Jadi istimewanya itu, Om, ya? Iya, sangat istimewa. Om, buka bagasinya di mana, Om? Buka bagasinya. Bagasi dipencet dari belakang. Bagasi, kap mesin. Kap mesin di sebelah kiri. Oh. Kayak Range Rover. Kayak Range Rover. Oh, iya, Bor Hansen. Akan saya jelaskan sedikit kelengkapan dokumen surat-suratnya. Surat-suratnya ini bahkan sampai faktur dan dokumen-dokumen waktu importnya semua masih ada. Berikut kunci serapnya pun masih ada. Oke, baru-baru sekalian, buat kalian yang berminat dengan mobil ini, bisa menghubungi nomornya Bro Helson di 0811-912-9933. Atau nomor saya di 0818-980087. Nomor ini juga tercantum di deskripsi, kalian bisa melihat nomor-nomor kami. Dan lokasi kami di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi kalian yang mau datang, bisa bikin appointment dulu ke Bor Helson atau ke saya langsung. Betul. Nanti akan kami tunggu. Dan kalian bisa melihat dan mengetes mobil ini sampai puas dan bisa dibawa pulang. Oke, Bor Helson? Betul, Om David. Betul banget. Karena kondisi seperti ini lumayan jarang, Om ya. Termasuk rare, ya? Ya, betul. Jadi, kilometer 73 ribu cari di mana lagi, Om ya? Dengan tahun sekian, gitu kan? Betul. Oke, demikian. Kita tutup saja perjumpaan kita kali ini, Bor Helson, ya. Siap, Om David. Terima kasih, Bor-Bor sekalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Supaya kami dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai dunia otomatif kepada kalian semua seluruh Nusantara. Dan kalau kami ada salah kata, ada salah ucap, kami berdua mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Bye semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.